Kita ke sorotan selanjutnya terkait dengan polisi yang membekuk seorang predator seksual di kota Malang. Tersangka merupakan guru di sanggar tari jaranan. Diduga ia telah melakukan pencabulan kepada tujuh korban. Seorang guru tari di sebuah sanggar di Malang, Jawa Timur ditangkap polisi. Diduga ia telah melakukan pencabulan kepada murid tarinya yang berusia 12 hingga 15 tahun. Tujuh korban telah melaporkan perbuatan bejat pelaku beserta bukti berupa hasil visum. Namun diduga masih ada korban lain yang belum melapor mengingat sanggar itu telah berdiri selama 5 tahun dengan jumlah puluhan murid. Begini modus pencabulan yang dilakukan. Dengan modus melakukan meditasi, suatu ritual dalam pelaksanaan suatu tarian, jaranan kepada para korban. Korban dibawa ke dalam suatu kamar, itu diraba, dilakukan pencabulan, bahkan distubuhi. Dari tujuh korban, itu ada enam yang distubuhi dan dicabuli, dan satu mendapat perlakuan pencabulan. Dari pemeriksaan polisi diketahui kejadian itu berlangsung dalam rentang waktu November 2021 hingga Januari 2022. Para korban kini mengalami trauma dan harus menjalani pemulihan psikis. Sementara pelaku kini harus menghadapi jerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur Kompas TV, Malang, Jawa Timur